Pemirsa hujan lebat yang mengguyur Kota Medan membuat ribuan rumah warga di empat kecamatan di Kota Medan terendam banjir Senin kemarin. Banjir juga membuat mogoknya sejumlah kendaraan yang melintas di jalanan hingga mengakibatkan kemacetan parah. Pemirsa hujan lebat yang mengguyur Kota Medan minggu sore memicu terjadinya banjir dan merendam ribuan rumah warga yang berada di empat kecamatan di Kota Medan, mulai dari minggu malam hingga Senin pagi. Banjir setinggi 50 hingga 70 cm ini terjadi di Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Area, dan Medan Denai. Buruknya drainase Kota Medan menjadi penyebab utama terjadinya banjir yang dibarengi dengan tingginya intensitas hujan yang turun, hingga membuat saluran drainase tak mampu menahan volume air hingga meluap ke rumah-rumah warga. Kondisi terparah terjadi di beberapa lingkungan di Kecamatan Medan Amplas. Banjir tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga merendam jalanan Kota Medan hingga membuat sejumlah kendaraan mogok dan memicu kemacetan panjang, seperti yang terlihat di jalan sisi Ngamangaraja Medan. Warga berharap pemerintah Kota Medan cepat tanggap mengatasi banjir Kota Medan yang terus menjadi persoalan klasik bila musim penghujan tiba. Banyaknya drainase yang tidak berfungsi, fungsi diharapkan dapat diperbaiki agar Kota Medan tak lagi banjir setiap diterpah hujan deras. Dari Medan, Said Ilham, INews, melaporkan.